Kemudian sudah ada yang mereka punya mobil, ada yang naik taksi. Kalau dulu mereka telpon, pakai telpon umum, pada saat itu teman-temannya banyak yang sudah mempunyai HP. Nah, kemudian masalah agenda reformasi. Selalu kami bicarakan di meja makan pada saat kami makan malam bersama. Saya tahu tentang enam agenda reformasi, baik itu yang dibicarakan oleh Mawan, di meja makan, juga banyak media masa yang bisa kita baca tentang agenda reformasi, tentang kenapa ada demonstrasi, mengapa Suharta harus dikrensirkan. Nah, ketika saya tahu apa yang dilakukan Mawan, selama hampir 26 tahun, saya merasa tidak pernah berhenti untuk berjuang. Mula-mula mencari kebenaran, setelah terbit Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, kami sekeluarga mencari keadilan. Setelah mencari keadilan, Undang-Undang Pengadilan HAM dipolitisasi oleh penguasa, akhirnya sejak 18 Januari tahun 2007, kami mengadakan aksi rutin setiap hari Kamis yang dikenal dengan sebutan aksi Kamisan. Nah, kemudian, aksi Kamisan ini tidak untuk menyampaikan, tidak untuk menyuarakan masalah politik, tetapi untuk menyuarakan masalah kemanusiaan. Aksi Kamisan sudah ada di 64 kota di Indonesia, walaupun ada yang berlanjut, ada yang tidak. Aksi Kamisan menginspirasi anak-anak muda di berbagai daerah untuk kritik, karena banyak permasalahan rakyat yang belum diselesaikan, baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, kemudian, sebagai orang tua wawan, saya ingin mewujudkan agenda reformasi yang ketiga, yaitu tegakkan reformasi hukum. Barometernya apa? Barometernya adalah apabila penguasa di negeri ini berani menggelar pengadilan HAM ad hoc untuk tragedi Semanggi I, Semanggi II, dan Trisakpi, apapun hasilnya. Kalaupun kemudian akhirnya dibebaskan para dalang pelaku dan juga para prajurit di lapangan, ini adalah menjadi tanggung jawab anak-anak muda di berbagai daerah. Kemudian bagaimana dengan Presiden Jokowi, tahun 2014, saya kampanye, ayo pilih Jokowi. Aksi kamisan ini dipakai untuk kampanye di Metro TV, ada saya, ada Olin Montero, seorang pimpinan dari Big Women Across the Globe, dan juga Ibu Rebecca, dia adalah yang mempunyai posko emak. Sering sekali ditampilkan di Metro TV. Di samping itu, di dalam nawasita, di dalam visi-visi dan berusaha mengaktif, Pak Jokowi sebelum menjadi Presiden, berkomitmen untuk menyelesaikan tragedi Semanggi I, Semanggi II, dan Trisakpi, dan kasus lainnya, dan menghapus impunita. Tetapi kenyataannya apa? Pertengahan periode pertama, Pak Jokowi mengangkat menhankam pangat 98, yang namanya Pak Miranto, dia adalah orang nomor satu yang tertulis, yang bertanggung jawab dalam penembakan mahasiswa, yang tertulis di dalam hasil penyelidikan Komnas HAM. Nah, kemudian, dalam perkembangannya, ini bisa dibaca di harian kompas, bulannya September, tahunnya lupa, ada obrolan Pak Jokowi dengan Mas Tadzul Rahman. Di antaranya kata-katanya begini, Mas Tadzul ini kan aktivis reformasi dan demokrasi. Saya ini dilahirkan karena reformasi, menjadi wali kota karena reformasi, menjadi gubernur karena reformasi, menjadi presiden juga karena reformasi. Tetapi ternyata, minta maaf, saya mengatakan bahwa presiden Jokowi adalah pengkhianat reformasi. Pengkhianat! 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 Jokowi pengkhianat! Namun demikian, di sisa pemerintahannya, dengan servisnya kepres nomor 17 tahun 2022, tentang pembentukan tim penyelesaian nonjudisial, pelanggaran HAM berat masa lalu, ada rekomendasi, bahwa penyelesaian nonjudisial, tidak menegasikan penyelesaian secara judisial. Untuk itu, kalau memang presiden Jokowi ini adalah seorang reformis sejati, seharusnya presiden Jokowi segera menerbitkan kepres pembentukan pengadilan HAM-HAT-HOP untuk Semanggi 1, Semanggi 2, dan Sri Sakri, dan juga kasus tragedi 1998 yang sudah disediakan oleh Komnasan, yaitu dalam kasus penghilangan orang secara fakta atau penyelidikan dan kerusuhan 13.15 Mei 1998. Nah, saya selalu memelihara harapan, sekecil apapun, saya selalu berharap, karena konstitusi Undang-Undang Dasar Negara kita memberi pengharapan yang sangat besar sekali kepada kami korban, keluarga korban pelanggaran HAM-HAT-HOP di dalam pasal 28i ayat 5 menyatakan bahwa perlindungan, penghormatan, penegakan, dan pemenuhan apasasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Di ayat 5-nya bunyinya untuk menghormati dan menegakkan hak asasi manusia dalam prinsip negara hukum yang demokratis. Hak asasi manusia diatur, dijamin, dan dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan. Undang-undangnya sudah ada, sudah diterbitkan, yaitu Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Kembaga yang menangani juga jelas. Komnasia melakukan penyelidikan, kemudian jasa agung melakukan penyelidikan, kalau terbukti terjadi pelanggaran HAM berat, maka DPR membuat rekomendasi kepada Presiden untuk menerbitkan kepres pembentukan pengadilan HAM. Dan yang saya ingatkan, bahwa di samping itu ada keputusan mas-mas-mas penyelidikan nomor 18 tahun 2007 yang menyatakan bahwa terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran HAM berat ditentukan oleh konakam sebagai lembaga penyelidik dan jasa agung sebagai penyelidik bukan atas dugaan DPR jadi kalau ada orang yang mempermasalahkan, ada orang yang yang mengatakan ya mekanisme penyelesaiannya itu seperti apa ketika kami menang menggugah jasa agung di pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas pernyataan jasa agung di DPR di Komisi 3 DPR yang menyatakan jahram peristiwa semanggi 1 dan semanggi 2 sudah ada kesimpulan DPR bukan pelanggaran HAM berat seharusnya Komnasdam tidak menindaklanjuti ke pengadilan HAM kami menang dan jasa agung dinyatakan melakukan bedrok melakukan kebohongan dan melawan hukum jadi sekali lagi bagi saya penegakan hukum sangat penting untuk memastikan kondisi bangsa Indonesia supaya benar benar mencapai masyarakat yang adil makmur dan sedasra siapapun yang menjadi presiden kalau di dalam sumpahnya akan patuh sedang-dang undang-undang dasar 45 maka mestinya mereka mempunyai kewajiban untuk mempertanggup jawabkan masalah kelenggaran HAM berat ini sesuai undang-undang yang berlaku terima kasih selamat siang semuanya selamat siang bu saya tuh gak pernah ada disini betul gak belum pernah lihat saya disini kan terima kasih bu tadi sudah mengingatkan tentang apa artinya penegakan hukum saya ada disini jauh daripada itu menurut saya kita selalu bicara legal tapi tidak pernah memikirkan legitimasi kita bicara moral reformasi apa artinya reformasi moral lah atau apa mental lah apalah tapi tidak bicara reformasi etika untuk saya kenapa saya ada disini karena sebagai guru saya menuntut pemimpin tertinggi bangsa belajar etika politik hari ini Pak Mahfud mundur apa kemudian reaksi Pak Jokowi kalau seorang lelaki sejati negarawan sejati dia juga harus mundur karena itu adalah etika yang mesti dipegang yang kedua sekali lagi kita mesti ingat tugas seorang pemimpin itu memberikan contoh ketika pemimpin memberi contoh bagaimana anaknya bisa disulap menabrak konstitusi menjadi calon wakil presiden maka hanya satu kata lawan lawan negeri ini pun dibangun dipertahankan oleh perjuangan kita semua oleh putra ibu salah satunya maka kita harus berdiri tegang dan berani mengatakan kebenaran presiden kalau memang ingin ikut terus cewek-cewek untuk kemenangan anaknya rakyat akan terus melawannya hanya itu saja pesan saya sekali lagi kita tuntut etika presiden keluar dari istilah negara saudara-saudara sekalian selamat datang selamat bergabung di aksi kamisan yang sudah lebih dari 800 kalinya 17 tahun lamanya ibu sumarsi dan pekiat HAM Indonesia menyorakan keadilan di negeri ini kali ini kita sedang menghadapi persoalan penting dimana seorang pelanggar HAM kembali mengikuti kontestasi politik di negeri ini padahal kasih jalan kasih jalan ya diberikan ruang supaya kawan-kawan mengobok dan bayi utam bisa melingkari ibu inilah teman-teman teman-teman agak samping agak samping mbak wajah dengan ayong yuk tangnya agak samping mbak agak samping agak samping agak samping tengah jangan ada kosong kosongin mbak ini ada bang benny sama mbak korni itu bang benny sama mbak korni sekalian mari sama-sama menyatukan biar kaitan banyak mari kita satukan sama-sama mbak 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 Trust täme mbak dresses sp into mbak 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 Tidak menculik, tak mencabar, kurang istana. 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 Tidak Hidup korban Rawat Jangan diam Rawat Hidup korban Jangan diam Jangan diam Rawat Hidup korban Jangan diam Jangan diam Rawat Teman-teman semua, sekali lagi sama-sama kita harus mengingat teman-teman Berbelas-belas, berbelas-belas tahun kita sama-sama menyaksikan Seorang penculik HAM Seorang penculik dan pelanggar HAM Bertahun-tahun Tidak pernah diadili teman-teman semua Dan hari ini kita sama-sama melihat Korban Keluarga korban Hari ini Ratusan hari melakukan aksi kamisan bertahun-tahun Menuntut keadilan Belum pernah berhasil masuk ke dalam istana Sementara penculik dan pelanggar HAM Kemudian Secara luar biasa Bahkan didukung oleh Presiden Untuk segera duduk di istana Apakah kita setuju teman-teman? Tidak! Apakah kita setuju seorang penculik dan pelanggar HAM Masuk ke istana teman-teman? Tidak! Hari ini Adalah penentuan Penentuan suara rakyat Melawan para penculik dan penjahat HAM Jadi saya hanya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua Bahwa aksi kamisan bukanlah aksi lima tahunan Ini dilakukan setiap harinya teman-teman semua Namun sayangnya berkali-kali Berkali-kali kita mengingatkan Maka sudah seharusnya dan sudah semestinya Semua kasus pelanggaran HAM segera dibentaskan Termasuk mencegah penculik dan pelanggar HAM Masuk ke istana Hidup korban! Hidup korban! Hidup korban! Hidup korban! Tis, tis, tis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidup korban! Hidup korban! Hidup korban! Hidup korban! Hidup korban! Hidup korban! Bertahun-tahun Kita mengadakan aksi kamisan Namun tak pernah didengar oleh negara Sekarang kita berada Di depan istana negara Untuk menentuk hak-hak kita Korban-korban Yang telah lama terlupakan Kita hadir disini tidak Sahin-sahin Negara ini hampir Diambil alih oleh penculik Negara ini hampir diambil alih oleh penculik Negara ini hampir diambil alih oleh penculik Berdekah! 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 Kawan-kawas kalian Hidup korban! Hidup korban! Hidup korban! Hidup korban! Hidup korban! Teman-teman Bapak-bapak ibu ibu Hari ini kami dari forum alumni uni Disini mendukung perjuangan dari Dari kawan-kawan aksi kamisan Kami masih sangat ingat Teman-teman bapak-bapak ibu ibu 26 tahun yang lalu Kami mengantar kawan-kawan kami Mahasiswa ke Tanah Pusir Perasaan itu Bapak-bapak ibu ibu Itu masih ada di hati kami Gemetar Marah kecewa Dan sampai saat ini Itu masih ada Karena apa Bapak-bapak ibu ibu? Karena pelakunya Belum dihukum Padahal kita tahu Padahal tim pencari fakta Tim investigasi Sudah terang-menderang Menyatakan siapa saja pelakunya Tetapi presiden yang berjanji Untuk menindak sebesar sekarang Tidak melakukan apapun Itukah yang disebut dengan Indonesia hebat? Ya! Apakah kita bangga dengan Indonesia seperti itu? Ya! Apakah kita akan membiarkan orang yang berlumpur darah Memimpin kita? Bapak ibu Kita disini disatukan oleh Perasaan solidaritas kemanusiaan Dan kemanusiaan itu Tidak ada batasnya Bapak-bapak ibu ibu Dan juga tidak ada ruang dan waktunya Bapak-bapak ibu ibu Lampun hanya Pemok-pemok yang mendengar Asmal-asmal yang mendengar Hanya langit yang memantulkan Tapi suatu saat nanti Gerakan rakyat ini akan Bergetar Akan meledak menjadi suatu kekuatan rakyat Dimana keadilan harus ditegakkan di bumi Indonesia Setuju Bapak-bapak? Setuju! Maka mari kita satukan tegak Satukan semangat kita Dan satunya hal terkecil yang bisa kita lakukan adalah Jangan membiarkan pembunuh perlumpuran darah masuk istana Terima kasih Terima kasih Komando saya Ambil Ali Teman-teman sekalian Terima kasih teman-teman UI Teman-teman 98 Komando saya Ambil Ali Dari Aksi Kamisan Nama saya Hussein Biasanya Kita jam 4 Sampai jam 4.15 Jam 4.20 Kita ada aksi diam Kita semua rame-rame Menghadap istana negara Menjaksikan Negara yang tidak pernah hadir Bersama kita teman-teman Hidup korban Jangan diam Jangan diam Hidup korban Jangan diam Jangan diam Jangan diam Teman-teman yang bawa payung Yang bawa pandung Semua sekarang menghadap ke istana Sampai nanti ada apa-apa lagi dari saya Kita melingkar di sekitar panggung Melingkar di sekitar tenda Tapi Sampai Sampai saya Ada komando dari saya Kita Menghadap ke istana Kita pengen tahu Ada gak Perhatian dari negara Terima kasih Dari depan simong Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Harusnya tur team. pengumpulan pendapat masyarakat di tingkat bawah, selalu berubah, selalu bisa dinamis gitu ya. Kalaupun angka-angka itu benar dan kalaupun dengan angka-angka itu memang bisa dipastikan Prabowo menjadi presiden, paling tidak inisiatif-inisiatif gerakan semacam ini dapat menyampaikan pesan bahwa tidak mudah untuk merobohkan bangunan demokrasi, tidak mudah untuk mengembalikan Indonesia kembali ke masa-masa otoriter dulu, atau kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang tanpa ada batasan kekuasaan pemerintahan, tanpa ada ketegasan untuk adanya independensi peradilan, makamah konstitusi, pemberantasan korupsi melalui KPK, atau pembentukan komisi judicial, atau penghapusan duit fungsi ABRI, TNI dan Polri, atau otonomi daerah, atau misalnya berbagai perangkat hukum yang telah dilahirkan di era reformasi, setidak-tidaknya kemenangan itu bukanlah kemenangan yang mudah gitu. Dan setidak-tidaknya juga ini menjadi bekal bahwa kalaupun keterpilihan Prabowo itu adalah keniscayaan, tetap akan ada kelompok-kelompok masyarakat yang terbuka untuk menjadi oposisi alternatif gitu ya, oposisi. Harapannya ada, meskipun tidak besar, kalau dilihat dari visi-misi para kandidat, para kandidat terutama pasangan yang pertama dan yang ketiga, jelas ada agenda hak asasi manusia. Tapi kalau lihat visi-misi di pada agenda visi-misi di calon yang kedua, tampaknya tidak ada. Tentu dengan alasan tersendiri, alasan dikhawatirkan jadi politis dan seterusnya. Tapi saya kira pemerintahan Soeharto juga tidak memiliki agenda hak asasi manusia. Pada akhirnya kelompok masyarakat, komponen bangsa yang akan menentukan, akan mengontrol jalannya kekuasaan gitu. Dan itu yang saya kira jadi pesan moral di balik kelompok semacam ini. Akan ada ibu-ibu yang tetap bersedia dan tetap dengan berani untuk menggelar aksi di setiap kamis. Bahkan untuk yang ke-800 berapa kali, saya tidak bisa menghitung lagi. Saya ikut di aksi kamisan yang pertama dan saya tidak menyangka ada kan begitu banyak orang muda yang secara konsisten mengikuti aksi kamisan gitu. Itu membuat harapan itu tetap nyala gitu. Artinya suara itu tetap ada, tuntutan itu tetap ada, mereka tetap terus bertanya dan ingat bahwa meskipun Indonesia menghadapi kemungkinan besar naiknya, terduga pelanggar HAM menjadi... Selamat malam. Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih. Kompas TV, rumah pemilu. Na 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.